Halo Sapa Parlemen, pada 16 Agustus 2022 nanti, Gedung Nusantara Komplek Parlemen akan menjadi lokasi pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPRRI, sidang bersama DPRRI, DPDRI, serta rapat paripurna DPRRI dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN tahun 2023. Kalian tahu gak sih, tahun ini Gedung Nusantara akan didekorasi dengan mengusung tema Batik Motif Kaung dan Batik Motif Kembang Melati. Nah, tahu gak apa sih filosofi kedua motif batik ini? Simak penjelasan berikut ini ya. Salah satu motif batik yang paling terkenal dari Indonesia di Yogyakarta dan telah mendunia adalah motif kaung. Motif batik ini berbentuk bulatan-bulatan yang menyerupai buah kaung atau buah aren yang disusun secara geometris. Dalam kebudayaan Jawa, motif kaung yang disusun geometris ini diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia. Harapannya, agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Selain itu, motif batik kaung juga dikenal sebagai lambang kekuatan dan keadilan. Tak heran, jika dulunya batik kaung hanya boleh dikenalkan oleh orang-orang tertentu saja, seperti pejabat kerajaan. Kedua, makna penting bunga melati putih dalam budaya Indonesia sudah dikenal sejak dahulu. Bunga melati putih dikenal sebagai bunga suci. Pada kain batik, biasanya berbagai bunga dirangkai menjadi satu seperti pola. Dalam motif batik, wahyu tumurun memiliki makna serta filosofi tertentu. Melati adalah bunga melati yang berwarna putih dan berbau harum. Memiliki makna yang amat kuat bagi negara ini. Sanggulnya dihiasi dengan untayan bunga melati dan tusuk konde dari emas. Filosofi batik dengan motif buntal melati adalah semangat persatuan dan kesatuan. Nah, jadi sudah tahu kan? Filosofi dari kedua motif batik yang akan digunakan dalam dekorasi gedung Nusantara Kompleks Parmen DPR RI. Terima kasih. 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 Terima kasih.